Kita ingin informasi lainnya, Saudara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sorong Selatan menargetkan menuntaskan 500 pendaftaran Akta Perkawinan 2009 agar bisa tuntas di tahun 2023 ini. Kepala Bidang Pendataan Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sorong Selatan Petrus Likumahua membenarkan target menuntaskan 500 pendaftar Akta Perkawinan 2009 bisa dirampungkan di tahun 2023 ini. Ditemui di Ruang Kerja Haris Lasap, Petrus Likumahua menandaskan dari 500 Akta Perkawinan 2009 baru 283 yang disahkan sehingga diupayakan di akhir tahun 2023 ini bisa diselesaikan karena baru sekitar 25% terdaftar di tahun 2023 ini. dan daftar mereka punya perkawinan. Sedangkan sampai hari ini, pertanggal 14, itu kita baru mencapai dari penjelituan baru itu, baru 285 pasangan yang terdaftar. Yang saya rekapskan dari mulai Januari, sampai sekarang baru 282 pasangan yang terdaftar. Itu yang daftar baru. yang mereka, daftar mereka punya perkawinan. Setelah nikah perkawinan dari gereja, lalu mereka daftarkan itu baru 285 pasangan yang terdaftar. Sedangkan untuk yang kita sebut itu bakat, itu persaingan yang nikah belum terdaftar di sistem siaran, itu baru 20. Jadi, tentang semua yang sudah terdaftar di kita, sekarang ini 305 pasangan yang sudah terdaftar perkawinannya. Harga kita 500 sampai 2023 ini. Sampai Desember ya. Jadi, baru-baru ini. Sekarang ini 35% yang baru mencapai untuk tahun 2023. Sementara Akta Pengangkatan Anak dan Kematian juga masih rendah, sehingga Kasih Pengangkatan Anak dan Kematian Duk Capil Sorong Selatan, Tonce Blesia SSTP, MTR AP, juga berupaya menuntaskan Akta Pengangkatan Anak dan Kematian di Sorong Selatan. Sekian tahun, kalau dalam sampel saat ini, kita sudah masuk dalam aplikasi yang baru, mereka punya data-data, dari sekian tahun, kalau sudah sampai saat ini, kita bisa proses. Kita proses, bisa pakai nama, kita langsung diketik di aplikasi, dia bisa langsung terbaca. Langsung kita bisa langsung diketahkan. Biar tanpa ketahuan mereka punya nomor NIC, biar meninggal sampai sekian tahun. Tetapi, kita dalam aplikasi ini, kita bisa, masih bisa pakai nama, ketik, kita bisa masih diketahkan.